belajar dari buah-buahan. Kita analogikan sebagai buah-buah ini, kita anggap adalah produk yang kita hasilkan. Ada buah durian, buah nanas, buah mangga, dan buah pisang. Nah, di buah durian ini, kita lihat dari tampilannya dulu. Untuk dari tampilan, jelas berduri. Dan ketika kita pegang pun, tidak enak, kita tidak bisa membawanya dengan satu tangan saja dipegang. Harus perlu tali. Kemudian kalau buah nanas ini, permukaannya yang kasar, kita pegang langsung juga, kayaknya kurang nyaman di tangan, sehingga butuh kantong plastik. Nah, untuk mangga ini, permukaannya halus. Kita pegang agak besar, tapi masih enaklah digenggam. Nah, untuk pisang ini, enak nih untuk digenggam. Pas di tangan. Nah, kemudian bagaimana kita ketika membukanya? Nah, untuk durian ini, kita bukanya tidak setiap orang bisa membuka durian ya. Orang-orang tertentu mungkin yang bisa membukanya. Yang biasanya bakul durian itu yang membuka buah durian. Nah, kalau di buah durian ini, yang pertama bukanya susah, perlu alat, bantu, yaitu pisau. Mungkin ada yang pakai sendal, diinjek-injek. Tapi di durian ini masih enak, ada jalur untuk membukanya, ada garis yang warnanya agak hitam itu. Itu adalah petunjuk untuk kita membukanya, bagian mana yang harus kita buka. Kemudian, nanas. Nah, ini saya masih bingung bagaimana cara mengupas nanas secara efektif. Karena untuk mengupas nanas ini butuh waktu 15 menit sendiri, sedangkan makannya hanya 1 menit. Karena di bagian nanas itu ada lubang-lubang hitam yang harus kita hilangkan satu persatu. Sehingga agak membuat pengguna itu agak susah. Kemudian, mangga. Nah, untuk mengupas mangga ini relatif lebih mudah dengan menggunakan pisau. Akan tetapi, ketika kita tidak berhati-hati, maka daging yang pada mangga tersebut akan ikut terkelupas. Sehingga daging yang seharusnya kita makan malah terbuang sia-sia. Nah, kita bandingkan dengan pisang. Nah, sekarang kita belajar sebuah produk itu dari sebuah pisang. Pisang itu dilihat halus dari sisi kulitnya. Kemudian, dari petunjuknya ada garis-garis untuk alur di mana kita bisa membukanya. Dan untuk membukanya kita tidak perlu alat apapun. Hanya dengan menggunakan tangan saja kita bisa mengupasnya. Semua orang pasti bisa mengupas pisang. Nah, itu adalah contoh mengenai bagaimana UI-UX yang bagus di produk-produk yang sering kita lihat ya. Nah, berbicara mengenai UI-UX. UI-UX itu pasti berkesinambungan. Selalu dipasangkan UI dengan UX. Akan tetapi, apakah UI-UX itu sama? Tadi mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Bapak Rito. Apa perbedaan UI dan UX? Nah, kalau saya analogikan UI dan UX itu seperti gunung es. yang hanya terlihat di bagian atasnya saja dan di bagian gunung es yang lainnya ada terletak di bawah lautan. Nah, user ini kita ibaratkan berada di dalam kapal dan melihat gunung es tersebut. Jadi, bagian yang terlihat hanyalah bagian UI-nya saja. Ada komponennya yaitu ada color, shape, lens, tekstur, ada juga shadow, icon, image, layout, typography. Jadi, bagaimana tampilan secara fisiknya. Itu adalah UI. Kemudian, bagian UX ini mungkin lebih banyak berpengaruh di produk tersebut dibandingkan di UI. Ada user research, brandingnya bagaimana, secara psikologi bagaimana orang tersebut menggunakan produk ini. Kemudian, skenario-nya, user flow-nya ketika kita menggunakan itu harus seperti apa. Ada lagi wireframe atau prototypes. Nah, ada juga quality dan performance. Ini mempengaruhi ya kalau kualitasnya dan performanya buruk, tentu user juga akan kecewa sehingga tidak akan menggunakan produk tersebut. Terus, bagaimana interaction desainnya. Untuk interaction desain ini adalah bagaimana ketika kita mengakses sebuah tombol, itu apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi ketika tombol tersebut kita berikan trigger. Apakah goyang-goyang atau shadow, nah itu adalah interaction. Kemudian, berpindah ke mana. Ada lagi information architecture. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi, menata informasi secara epik di sebuah aplikasi yang kita kembangkan. Ini ada juga emotional. Kita bisa mempengaruhi emotional UX. Jadi, kesimpulannya UI itu tidak sama dengan UX. UI itu apa yang terlihat, how it looks, and UX, how it works and feels. Jadi, untuk UI apa yang terlihat, dan UX apa yang bekerja dan apa yang kita rasakan. Kemudian, untuk UI ini, bagaimana membuat interface itu beautiful. Tapi kalau UX, bagaimana membuat interface ini useful. Jadi, yang satu diusahakan biar cantik, tapi yang satu yang penting bisa digunakan. Kita berikan contoh lagi. Ini adalah contoh secara tampilan UI itu bagus, tapi secara UX-nya jelek. Nah, secara tampilan, ini artistik ya. Terlihat ada telinganya, ada warnanya juga bagus, tetapi ketika penggunaan ternyata tidak tepat. Yang bagian telinga itu akan mencolok ke mata ketika digunakan. Terus, ini adalah gambar yang mungkin sering kita lihat. Ada seseorang yang berjalan menggunakan jalan tikus, akan tetapi desain dari arsitek tersebut adalah lurus, terus belok ke kiri. Nah, dari antara desain dan user, ternyata tidak inline. Nah, oleh karena itu diperlukanlah UX. Kita tahu apa kebutuhan dari user, terus kita berikan desain yang sesuai dengan kebutuhan user. Tentu kalau lewat yang jalan tikus, dia lebih efektif ya dibandingkan harus mengikuti jalan yang sudah ada.